Oke teman-teman balik lagi sama mimin yang paling santuy tentunya hanya disantuy game Dan di video kali ini mimin pengen mainin game guys bertemakan kerajaan Tapi guys kerajaannya itu adalah kerajaan semut teman-teman Bayangin guys gimana jadinya kita itu menjadi raja semut teman-teman dan membangun kerajaan kita guys Nah jadi kalian bisa ngerasain itu di game satu ini Nah makanya kalau kalian pengen mainin gamenya kalian bisa langsung download aja di playstore Atau langsung aja klik link yang ada di deskripsi teman-teman untuk memainkan gamenya guys Nah jadi disini mimin udah gak sabar lagi kita bakal langsung mainkan aja gamenya guys Tapi sebelum itu pastikan dulu untuk like videonya dan juga klik tombol subscribe ya teman-teman Biar mimin makin santuy guys Oke langsung aja nih kita mulai gamenya guys Kita bakal jadi raja seperti apa guys dan kita bakal membangun kerajaan kita seperti apa Oke disini katanya the queen ratu semut merasa lapar guys Setelah bangun terus katanya ayo kita bikin mushroom farm Pertanian mushroom teman-teman apa itu mushroom guys Mushroom itu jamur ya guys ya oke kita bikin sesuai dengan permintaan dari ratu semut kita ya teman-teman ya Oke gimana nih cara bikinnya nih Gimana guys cara bikin resource-nya oh pakai daun guys Oke mana nih Mana nih apakah udah jadi Udah jadi konstruksi komplit teman-teman Uuuuh guys Uuuuh guys Mana nih mana nih guys Pengen liat dong kita liat dulu guys kita liat Uuuuh ini guys ya karakter kita nih Wah ini ratu kita guys ratu semut ya guys ya Uuuuh berarti semut itu dipimpin sama ratu teman-teman Bukan sama raja ya guys ya nih Nih kalau kalian liat nih queen and room Nah n itu artinya semut ya teman-teman ya Mana nih guys Widi ini dia nih guys mushroom farm kita Wii Oke bring back leaves katanya guys Oke kita disuruh bawa Bawa balik leavesnya guys Leaves itu adalah daun ya guys ya Oke kita cari dulu daunnya mana nih teman-teman Mana nih daunnya guys Mana nih Uuuuh kita keluar dari sarang kita guys Wah apakah kita bakal meninggoy teman-teman Oke disini guys Nah ini nih Wah ini daunnya masa kita bawa sendiri teman-teman Masa kita bawa sendiri guys Oh enggak dong kita ngambil dikit doang teman-teman Mimin kirain kita bakal bawa semuanya guys Oke kita kembali lagi Widi guys Keren banget dah guys Mapnya itu luas juga ya guys ya Oke oke kita bakal taruh daunnya dimana nih Oh kita bakal drop disini aja katanya teman-teman Kita drop aja food in processing Oke Jadi apa nih Uuuuh Oh jadi daunnya itu buat semut itu biar bisa tumbuh jamur ya guys ya Oh gitu ternyata guys Tuh Jadi dapet jamur ya guys ya Oh pinter juga ya si semut ini guys Nah kalau udah kita kasihkan ke ratu kita yang lagi lapar guys Nah Wuuuh Ratunya bertelur guys Nah akhirnya nanti bakal menjadi semut teman-teman Tuh kan tadi kalian lihat guys Widi Hold the slider and swipe up to deploy Oke ini katanya buat Wuuuh Jadi tadi udah menetas telurnya dan langsung bekerja dong semutnya guys ya Oke kalau gitu ya Kita langsung bikin apa lagi nih guys Kita bikin apa lagi nih sesuai dengan permintaan sama si ratunya ya guys ya Mana nih If you can forget how to process Oh oke guys Oke kalau misalkan kita lupa bagaimana cara bikinnya Kalian tinggal cek di bagian tanda tanya itu tadi aja teman-teman Oke guys Kita lanjutkan lagi Uh ada shopnya dong Bisa beli apa nih guys Kita guys Bisa beli apa Uh research pack Dapet 10 jamur daun Terus ini apa namanya guys Yang disukain sama Tupa itu teman-teman Terus ini kaki laba-laba guys Wih dih Wih ini apa nih guys Apakah ini musuh kita teman-teman Ada jangkrik dan juga laba-laba guys Kayaknya sih musuh sih Kayaknya sih musuh sih teman-teman Ya kan Terus ini ada lucky well Oke ada free guys Kita bisa ngespin Kita bisa ngespin Wih ini lumayan guys Dapet 17 17 biji-bijian ya guys ya Terus ini apa nih Oh bukan-bukan Oke kita lanjutkan lagi teman-teman Kita lanjutkan lagi build-build Apa lagi nih guys Uh ada levelnya guys ya Kayaknya nih Bentar kita cek dulu daun Uh disini unlock Uh seru juga gamenya guys Ini ratu kita kenapa nih Ratu kita minta ngapain nih teman-teman Jadi kita disini bikin kerajaan ya guys ya Sebagai semut pekerja kita teman-teman Untuk melayani ratu kita dong guys Ini kita build-build aja ya Yang tanda merah Tanda merah tadi teman-teman Terus kita bakal keluar dulu gak sih Kita explore dulu dah Kita explore kerajaan kita guys Kerajaan semut kita itu ada Ininya guys ya Ada permen loh guys Keren banget dah Apakah temanya tema-tema natal nih teman-teman Mana nih tadi-tadi ada semutnya loh guys Mana nih Uh guys Udah banyak nih guys Kita coba kasihin ke ratu Mau gak ya dia guys Kita coba ya Kita coba ya Feed the queen end to hedge worker end Oke kita disuruh kasih makan tuh kan Bener kan mimin guys Bener kan Kita disuruh kasih makan Nah itu tadi guys Itu worker endnya tadi guys Semut pekerjanya tadi Dia bekerja untuk ngambilin daun di luar ya guys ya Buat numbuhin mushroomnya ini teman-teman Sementara kita Bakal ngasih makan Mushroomnya ini ke queen kita teman-teman Oke Kita ambil lagi Kita perlu kasih makan 3 kali lagi nih guys Nih misinya itu yang di bagian ini ya guys ya Kalau kalian lihat guys Widih Halo Uh gedean kita ya guys ya Karena dia itu adek kita teman-teman Oke GG guys Wah Berarti kita anak pertama ya guys ya Anak pertama dari ratu semut teman-teman Widih Mantep gak tuh guys Uh Uh bertelur lagi guys Bertelur lagi dong Oh tapi dia masih gabut teman-teman Kita kasih pekerjaan dulu gak sih Tuh kan Coba kita lihat Nah tuh kan dia masih gabut guys Gimana tadi guys Cara ngasih pekerjaan itu guys Uh Aduh mimin lupa lagi guys Dimana tadi teman-teman Ini Work at work 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 Dimana guys Worker end Nah ini kita punya 2 worker end Teman-teman Ada 3 malah guys 2 nganggur Berarti kita Suruh dia buat kasih makan Satu guys Ya kan terus disini satu Nah Kayaknya kayak gini aja deh guys ya Oke Ini apa nih Go upgrade Uh research full Uh research full Uh bisa full gak tuh guys Resourcenya Oke Kalau gitu kita upgrade yang daun dulu gak sih teman-teman Soalnya Nah Widih Ada gudang buat nyimpen daun-daunan teman-teman Nah ini guys Ini guys Semutnya ngumpulin daun-daunan ya guys ya Widih GG banget guys Quest kita complete lagi guys Complete lagi Dailynya apa nih Oke Quest apa lagi nih guys Yang perlu kita kerjain teman-teman Kita kerjain yang dailynya dulu dah Bring back life on your own Apa itu maksudnya teman-teman Apa itu maksudnya guys Uh disini bisa kita kumpulin dong Terus ngapain Ngapain kita ke atas teman-teman Kalau misalkan kita bisa ngumpulin dari yang ini teman-teman Oke kita coba ya Kita coba Drop disini guys Apakah bakal berubah menjadi jamur Kita drop Keren guys Kita sebagai abang Kita harus kerja juga ya guys ya Kita bisa upgrade lagi sih Yang ini guys kita upgrade gak sih Satu menit teman-teman Costnya 25 daun dan 25 jamur Oke Ada biayanya ya Not enough material teman-teman Wah Kita gak cukup materialnya teman-teman Nah ini bisa guys Kita bring back life Coba ya kita ambil lagi Tadi kan satu kan Kalau gak salah guys Oke ini mana nih Wih dih Ngapain ke atas ya yang tadi teman-teman Kan kita udah punya Ini sendiri guys Oke Kerajaan kita mulai semakin besar teman-teman Terus kita dropnya ini Mimin masih lupa guys Masih lupa guys Kalau udah jago mekaniknya nanti keren sih guys Mana nih Nambah gak ya guys Oh nambah guys Nambah guys Bener guys Berarti cara kerjain misinya adalah Kita ngambil daun Dari Dalam Kandang Kandang lagi Dalam kerajaan kita sendiri guys Gak usah dari yang luar ya teman-teman ya Oke Kita drop disini Daunnya udah ada 27 per 50 sih teman-teman Gege kan Harusnya bisa sih Kita upgrade tadi guys Gak bisa ya Ini udah selesai Nge-claim Claim lagi teman-claim lagi Make the worker ants to collect leaves Udah kan Worker ants To collect leaves Uh Ada banyak lagi ternyata teman-teman Oh iya-iya Kan ratunya tadi kan dikasih makan kan teman-teman Nah Jadi ratunya bertelur guys Dan membernya udah ada 7 dong guys Widih Astaga Ada kita teman-teman Queennya Dan juga ada 5 anak Adek-adek kita ya guys ya Oke Bentar ini kita ambil 1 kali lagi guys 1 kali lagi nih Army N ini apa teman-teman Kayaknya ada Semut tentara ya guys ya Uh Apakah itu semut yang bakalan Bertugas untuk Mempertahankan Kerajaan kita Dari serangan-serangan Para monster Yang mengganggu semut teman-teman Oke Kita lihat aja ya Kita claim dulu Ini lumayan guys Dapet Apa ini namanya Games ya guys ya Kayaknya guys Oke kita coba Army N Uh bisa ditetasin dong Nah Kita dapet Army N Semut tentara guys Oke kita lihat dulu Ini kita bisa build juga Ini bisa kita upgrade Oke kita upgrade dulu gak sih Atau kita upgrade ini teman-teman Tapi perlu 25 Jamur Jamur kita berapa ya Udah berapa nih jamur kita guys Udah banyak kan Kurang ya guys Kurang ya guys Buat upgrade guys Bentar ini Quasinya kita claim dulu Terus Uh seru sih guys Ini guys Sumpah guys Kalian perlu cobain dah guys Oke kita upgrade aja dulu Yang ini teman-teman Terus Perlu 20 Ini guys Oh Ada 14 guys Ada 14 jamur Gak liat tadi Mimin guys Di sebelah kiri itu ya Ternyata Stock dari Sekarang misinya Make the worker ends To collect lifts Oke worker ends Udah kan Udah full nih Oh belum full guys Oh itu kan Oh bisa tuh guys Oke kita confirm Nah Claim Nah Gitu dong Collect lifts Wah kita disuruh Ngambilin lifts juga dong guys Kita ngambilnya di atas aja gak sih teman-teman Biar bisa sambil jalan-jalan Wah ini apa guys Ada kumbang guys Katanya Can I help here Can I live here Katanya guys Dia mau tinggal disini Katanya Wah sambil nangis-nangis dong Wah Maaf kumbang Kerajaan aku masih kecil nih kumbang Masih belum bisa Enemy red ends are invading Apa ini teman-teman Ada apa nih Bentar 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 Kenapa tadi guys Ada apa tadi guys Ada apa tadi teman-teman Ada tanda bahaya loh guys Mana nih guys Tanda bahaya tadi teman-teman Bentar ya Kita coba Lihat worker ends Yang ini Army ends Follow for combat Army follow for combat Mana nih guys Army ends kita mana nih Katanya kita bisa combat Bisa bertarung guys Oke kita upgrade yang ini Apa yang bisa kita upgrade Kita upgrade aja ya guys ya Kayaknya yang ini Belum bisa kita upgrade sih guys Jadi nanti aja teman-teman Mana nih army ends kita Nah ini kayaknya guys Ini kayaknya nih guys Nih 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 Kita ikutin Oh 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 ada musuh Semut merah teman-teman Ada musuh semut merah tadi guys Bentar 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 guys Kita cari dulu Mana tadi guys Mana tadi Mana tadi teman-teman Ya di dalam sini ya Enggak kan Diluar kan Diluar kan teman-teman Ada request yang complete lagi nih Nah itu tadi guys Udah kalah ya guys Sama army ends kita Oke Disini ada semut merah nih guys Ada lambang semut merah Mana dia guys Uh uh itu dia guys Ini dia guys Tuh tuh ada semut merah guys Ada semut merah Kita kalahin dulu gak sih Dia lari sih teman-teman Lebih Aduh aduh Kita coba serang Bisa gak ya guys Uh uh Kita lari guys Ada kerajaan semut merah Disana teman-teman Lari dulu Lari dulu guys Kita cari semut tentaranya dulu ya guys ya Mana nih semut tentaranya guys Yang warna biru sih kayaknya guys Tandanya ya Oh di dalam guys Dia ada di dalam ruangan Ada di dalam kerajaan kita ya Mana nih Kita harus bertemu dengan semut merah guys Katanya guys Mana nih semut merahnya Eh semut merah lagi Semut tentaranya mana guys Yaelah susah bedah dicariin dah Susah bedah guys Mana nih semut merahnya nih Bentar ya Mimin cari dulu semut merah Semut merah lagi Kerajaan semutnya Kerajaan semut lagi Apa sih guys Bentar ini kita tambahin lagi Buat collect ini Confirm Terus kita Ngapain lagi nih guys Ngapain lagi nih guys Kita masih disuruh untuk collect lift sih Tapi biarin semut-semut pekerja aja Yang bekerja guys Ya kan Terus Bentar Kayaknya kurang bagus sih guys Kita perlu ngasih makan ke queen Oh satu doang bisanya guys Satu doang ya guys ya Oke kalau gitu mah Questnya complete lagi temen-tuh Bisa di claim lagi guys Kita ke atas dulu lagi ya guys ya Mimin pengen coba jalan-jalan nih Kita cari-cari Worldnya ada apa aja disini guys Nih padahal tandanya ke arah sini loh guys Mana sih Semut-semut itunya mana sih guys Wah ini kumbang baru lagi temen-temen Ada kumbang baru lagi ya Katanya dia pengen tinggal disini katanya guys Mana sih guys Follow for combat Mana nih guys Dalam sini guys Arahnya guys Wah ngebug dong Ngebug dong Mimin coba restart dulu ya gamenya guys ya Siapa tau nih kita bisa ngikutin semut Tentaranya nanti temen-temen ya Oke Nah oke guys Kita coba cari lagi ya Semut tentaranya temen-temen Apakah masih ngebug guys Kita cari dulu Widih Udah banyak ya guys ya Semut pekerjanya guys Apakah kita bisa membuat Kerajaan yang sangat GG guys Wah masih loh guys Ini dimana sih semut tentaranya guys Semut tentaranya dimana sih temen-temen Follow Oh gak ada ya katanya ya Padahal ada itunya loh temen-temen Ada musuhnya loh Kita coba ya Coba kita serang musuhnya dulu dah Uh ada map disini temen-temen Uh luas banget dong guys Wah ada kerajaan ini juga guys Kerajaan belalang Kerajaan laba-laba Kalajengking guys Wah Luas banget dong mapnya temen-temen Widih keren banget dong Kalo kayak gini guys Mana nih follow nih Ayo nih kita coba serang nih Uh 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 mereka Mereka gede-gede semua guys Wah lari Lari tolong 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 Aduh kita kena demake temen-temen Aduh Aduh sakit banget guys Kita digigit semut merah Yah Oh enggak dong kita malah nyerang guys Ini guys Kita malah nyerang guys Tuh kan menang kan kita temen-temen Uh keren guys Kita menang loh Padahal kita bukan semut tentara guys Wah GG banget guys semut kita Tapi darah kita tadi berkurang sedikit guys Bentar ya kita coba cari lagi No troop available katanya loh guys Kok enggak ada ya Bukannya ada army Fire end Enggak bisa temen-temen Apa ya ini maksudnya temen-temen Ada yang tahu enggak Oke lah kita fokus kesini dulu aja guys Ini apa nih yang bisa kita claim Oke Uh menang ya guys Kita nge-divet semut merah Menang dapet Itu tadi temen-temen Oke kita upgrade ini juga Terus Ratunya udah level 2 ya guys ya Kalau kalian lihat tadi guys Terus shopnya tadi kita bisa beli apa ya guys Oh enggak ada ya Enggak ada guys Mahal-mahal Mahal-mahal Semua guys Mahal-mahal Semua Collect leaves Nah ini udah selesai guys Build a nut silo Oke kita disuruh bikin Nut silo katanya ya temen-temen Kacang Tempat kacang ya guys Ya perlu 25 mushroom Dan 25 leaves Leaves kita masih 16 guys Dan mushroom kita masih 19 Oke kita tunggu dulu Atau kita bantu-bantu juga nih guys Buat bikin mushroomnya ya Kita ambil dari tempat penyimpanan daun kita temen-temen Terus kita taruh di tempat jamur guys Peternakan jamur temen-temen Jamurnya itu dibikinnya dari daun guys Bayangin temen-temen Pinter banget ya semut ini guys Tuh 20 jamur temen-temen udah ada Kita ambil lagi yang disini Tapi jamurnya itu dikasih makan keratu juga sih guys Jadi bakal berkurang Kita harus cepet-cepet nih bikinnya guys Kita harus cepet-cepet Ada enggak ya semut yang nganggur guys Semut yang nganggur ada enggak Kita coba suruh dia kerja lagi ya Oh enggak ada guys Enggak ada Enggak ada Enggak ada semut yang nganggur temen-temen Terus kita balik ambil lagi guys Keren banget guys Lihatnya di map itu guys Tuh kalau kalian lihat tuh guys Wah semut itu dia gitu ya temen-temen ya Dia itu kerjasamanya itu keren guys Kalau kalian lihat kan waktu dia jalan Biasanya itu kalau cari makan temen-temen Dia itu bakal jalannya itu berbaris gitu guys Nah mereka itu harus bekerja sama ya guys Karena mereka tahu badan mereka itu kecil temen-temen Mereka gak bisa kalau gak saling membantu temen-temen Begitu guys Oke kita bikin lagi Nah gitu dong dari tadi gak ada yang bikinin dah Terasaan dah Ini kita bisa world challenge juga nih katanya temen-temen Evolve ini apa nih guys Wih di banyak yang bisa kita build ya temen-temen Oke udah bisa nih kita bikin Gudang kacang kita temen-temen Wih di Oke kapan jadinya nih Satu menit lagi kayaknya guys Satu menit lagi kayaknya guys Kita lihat dulu worker kita Ada gak yang nganggur guys Kok ratunya gak bertelur lagi ya Gak dikasih makan ya guys Bukannya udah kita setting nih Tadi mana nih ada semut yang nganggur ya Wah 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 ini mana nih semutnya nih Padahal udah kita setting loh Buat ngasih makan ratu guys Ini ini ngapain nih guys yang ini guys Kita ikutin dulu dah ya semutnya ini guys Tuh dia ngapain temen-temen Bentar kita lihat apakah dia naik ke atas Oh naik ke atas guys Oh oke 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 Naik ke atas guys Nah enggak dong Baliknya gak bawa apa-apa dong dia guys Yaelah itu semut nganggur tuh temen-temen Waduh Oke kita ikut bantu-bantu dulu dah guys Kita ikut bantu-bantu buat Atau ini kita setting ulang dulu temen-temen Bisa gak ya di setting ulang guys Nah ini kita kasih satu Eh bukan Kita confirm dulu dah ya kayak gini temen-temen Terus kita worker endnya Kita perlu Ini dulu dah 6 Ini 1 ya kan Terus Ini abis dong Ini 5 deng 5 deng Terus ini 1 Soalnya daun kita udah banyak tuh guys Nah kita lihat Apakah mereka bakal bekerja Sesuai dengan permintaan kita temen-temen Kita kasih makan juga ratunya ya Widih Ayo ratu bertelur lagi Biar tentara kita makin banyak Biar kita bisa banyak member nih Buat bantu-bantu Bikin kerajaan kita loh ratu loh Oke guys Oke guys Mana nih Mito nut shieldnya udah jadi belum guys Udah jadi guys Udah jadi temen-temen Dan Widih Keren Ada ruangan lagi temen-temen Untuk kacang ya guys ya Apakah ratunya juga suka kacang nih temen-temen Kita coba ya Kita coba nanti Cari kacang dulu guys Terus nanti kita kasihkan ke ratu ya guys ya Nah Aduh Kita claim dulu yang ini temen-temen Oke Terus kita cari kacang gak sih guys Bisa gak sih Workernya kita suruh buat ngambil kacang Berarti kita kurangin yang ini Nah Nah Gini temen-temen Jadi ada 1 worker yang Ngambil buat kacang guys Collect notes katanya Collect notes Help guys Katanya di luar ada belalang Waduh Belalang itu bukannya musuh kita ya temen-temen Enggak ya Bukan musuh ya temen-temen Wah ini aneh guys Gak ada itunya loh dari tadi dah Gak ada semut tentaranya Semut tentaranya nganggur atau ngebak itu gak tau mimin guys Oke kita ambil kacang dulu aja ya Kita ikut bantu-bantu ambil kacang Soalnya perlu 25 kacang ya temen-temen Nah Kita ambil-ambil dulu Dari kacang yang gede itu Semut itu cuma ngambil dikit doang ya guys ya Semampu badan mereka guys Begitu guys Nah Terus kita simpen di Tempat kacang kita guys Kira-kira Itunya Suka gak ya temen-temen Queen kita suka gak ya Sama kacang guys Oke kita bantu-bantu lagi Atau gak kita Ganti dulu dah pekerjaannya guys Kita ganti dulu Ini kita tutup dulu temen-temen Kita fullin ke Nudes guys Nah Jadi sekarang para semut Bakal ngumpulin Kacang ya temen-temen ya Nah ini bisa nambah lagi nih Nih Ayo-ayo Kumpulin kacang dulu Karena kita perlu Stok kacang nih Buat musim dingin nanti ya Semut-semut ya Oke semut Kita lihat dulu dah Mereka ngambil kacang gak ya Siapa tau mereka Uh Tuh kan guys Tuh udah mulai berbaris dong Semut-semutnya guys Widih Keren banget dah Kita udah mulai Membangun kerajaan kacang Eh kerajaan kacang lagi Kerajaan semut kita temen-temen Sangking serunya Mimin udah gak sadar aja nih guys Oke Kita bantu-bantu juga guys Uh Tuh kan semakin cepet kan guys Kalau kerja sama itu Bakal mempermudah pekerjaan temen-temen Itulah yang bisa kita pelajarin dari semut guys Kita harus saling bekerja sama Harus saling rukun ya temen-temen ya Nah gini guys Kalau kerja sama guys Pekerjaan apapun bisa jadi mudah guys Nah kita bisa ngebuild apalagi nih temen-temen Ada hal yang bisa kita build lagi bentar ya Kita coba taruh dulu Kita sebagai abang juga harus ikut membantu ya guys ya Jangan biarkan adek-adek kita kerja sendiri ya temen-temen Nah ini guys Ini kita bisa bikin apa nih Bisa bikin lab kayaknya temen-temen ya Kita bikin dulu udah ya Satu menit guys waktunya Sambil nungguin itu kita ngambil kacang-kacang juga gak sih guys Ngambil kacang-kacang juga kan Terus ini Kita ngambil kacang ini juga ada semut merah ya temen-temen ya Tuh semut merahnya juga ngambilin kacang guys Oke gak apa-apa guys Kita harus rukun juga guys dengan tetangga ya guys ya Selama semut merahnya itu gak mengganggu kita guys Jadi kita harus rukun temen-temen Kalau misalkan nanti semutnya mengganggu Barulah kita serang balik guys Oke nah ini udah komplit kita claim dulu Buat apa ya nanti temen-temen Uh kita bisa build ini juga temen-temen Guys kita kasih makan dulu ratunya temen-temen Ini ada komplit lagi Kita kasih makan terus guys ya Wih dih Keren banget dah Ini udah komplit temen-temen Construction komplit Komplit dan Wih di evolution lab guys Ini buat apa ya nanti ya Buat apa ya nanti ini temen-temen Bentar ya kita cek dulu ya Kita cek dulu guys Apakah ini buat Ngapain ini temen-temen Kita coba lihat ya Wuuu Bisa memperkuat Semut tentara kita temen-temen Wuuu Wow Aduh gak cukup guys Katanya guys ya Not cukup Poin katanya temen-temen Kita perlu 100 poin Oh ini poin ya guys ya Cara dapetin poinnya gimana nih Cara dapetin poinnya temen-temen Ini kita upgrade katanya guys Bisa kita upgrade Upgrade dulu gak sih Oke dah ya kita upgrade guys Soalnya nanti kita perlu Bikin tentara Atau semua tentara kita itu Makin gege guys Kalau misalkan nanti dia Makin gege Dia bakal bisa melindungi Kerajaan temen-temen Oke guys ya Ini kita bisa bikin ini juga Tapi masih kurang Bahan-bahannya ya temen-temen ya Wih di Banyak yang bisa kita bikin Di kerajaan kita guys Oke ya guys ya Ini udah setengah jam aja loh Mimin guys main guys Gak kerasa loh guys Maininnya guys Seru banget nih game-nya Pokoknya segitu aja guys Untuk video kali ini Jangan lupa untuk like Videonya temen-temen Dan juga klik tombol subscribe-nya Biar Mimin makin santai temen-temen Comment juga di bawah Game seru apa lagi nih guys Nanti bakal Mimin mainkan ya guys ya Oke Itu aja untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton Kita ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Dadah 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 Sampai jumpa